Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Indonesia Sekarang sudah tiba saatnya kita akan Membagi-bagikan file Dan nanti anda bisa mendapatkan Untuk file nya ada link nya di deskripsi Tapi sebelumnya silahkan Kita review dulu untuk Brosur yang akan kita bagikan disini ada Pertama teman teman ada Bagian belakang untuk brosurnya Konsepnya adalah 3 lipat dengan 2 halaman Ini halaman belakang dan ini adalah halaman depan Apa saja yang bisa dilakukan Di dalam brosur ini di halaman depan Anda bisa mengubah text nya Masih menggunakan text tool aja Seperti biasa ya ada beberapa opsi juga Teman teman bisa Memasukkan disini Gambar untuk model nya teman teman Nah kebetulan saya sudah Menyiapkan model nya dalam bentuk silhouette Disini ya jadi siluet nya Itu tinggal kita masukkan Aja ke dalam Model maksudnya Modalnya dimasukkan ke dalam Photoshop nya seperti ini Ini tinggal kita masukkan aja Seperti itu Di drag jangan lupa ditekan Sip bila anda menggunakan Adobe Photoshop CC 2015 Oke kita tinggal perkecil dulu Nah untuk masukkannya silahkan Tengok di menu layer Di bagian yang ini Kita tinggal digeserkan aja Ke bagian bawah Nah seperti itu Ini sudah bisa kelihatan Tinggal geser lagi Oke Nah jadi si model itu Atau Si siswa peserta didik itu Sudah masuk Di bagian belakang Nah untuk informasinya Sudah terbirang lengkap Teman teman Ada Tentang kami Program biaya siswa Kelengkapan dan perseratan Untuk masuk sekolah Disini ada nama sekolahnya Juga ada beberapa Sejarah sedikit PC misi sekolah Di bawah ada info pendaptaran Dan juga ada barcode Teman teman Untuk barcode Tentu ini adalah barcode Bisa nomor telepon Atau link whatsapp pendaptaran Nah disini Tinggal kita masukkan aja Barcodenya Kedalam Adobe Photoshop nya Tekan kontrol alt home Maksudnya kontrol alt kanan Supaya ada di bagian paling atas Karena ini kecil ya teman teman Tinggal kita di drag dulu Ke bawah Lalu di enter Dan simpan di bagian yang ini Oke ini biasanya link barcode Ada di whatsapp Ini hanya contoh saja Lanjut teman teman Itu untuk bagian depannya Bila mana ingin Warnanya lebih match lagi Teman teman bisa menggunakan Fitur hue saturation ya Disini ada hue saturation Oke seperti itu Jadi tinggal Mau ingin lebih merah lagi Teman teman tinggal di klik aja Seperti ini Ini lebih saturasi Dikurangi Sedangkan ini lebih tajam lagi Untuk warnanya Demikian untuk Bagian dari Terang dan juga gelapnya Bila mana ingin menggunakan Warna yang lain Teman teman masih bisa Jadi tinggal digeser aja Seperti ini Oke seperti itu Itu untuk bagian depan Dan untuk bagian belakang Ini ada sedikit tambahan Teman teman Yaitu gambar model Atau gambar PNG nya Nah di bagian Bagian gambar PNG itu Digunakan yang pertama Ada untuk dokumentasi dan sarana Juga ada dokumentasi dan kegiatan Barangkali ada yang punya Sarana yang memang Diperlukan untuk Kegiatan kegiatan Mendukung sekolah ya Saya coba masukkan dulu Disini ada Dua gambar ya Ini untuk Prem di bagian depannya Teman teman Oke Nah seperti itu Fokus ke dalam layarnya Disini Kita hidden dulu Salah satu ya Kita masukkan dulu Objek yang gambar Yang ini teman teman Jadi caranya Ya Sebentar Ini masuk ke dalam Crop mark nya Kita naikkan aja Ke atas teman teman Control Al Control ship Kurung kurawal kanan Nah Satu kali lagi Ya ini jadi ada Paling atas Nah kalau sudah Bagian yang foto Yang ini kita opposite nya Dikurangi aja Kita akan tempatkan Di bagian yang mana Ya misalkan Kita akan tempatkan Di bagian yang Ini Misalkan ya Oke Paskan dulu angle nya Nah kalau sudah Dirata sudah pas Teman teman Tinggal masuk kembali Ke dalam Bagian layarnya Sebentar sedikit Nah Di bagian layar Teman teman Disini Cari aja Yang ini kunci aja dulu Sebentar Kita kunci dulu Nah ini bagian Di crop mark nya Ya Kita lihat Oke Nah lebih mudah Teman teman Tinggal dibuka aja Bagian crop mark nya Jadi klik kanan Lalu ada Ungroup layer Nah kita pilih Nah ini adalah Objek warna Abu abu nya Yang akan digunakan Untuk frame nya Jadi caranya Kita tinggal Ditekan control Lalu di klik Nah ini Secara otomatis Teman teman Akan ada seleksi Yang Meliputi dari Lingkaran yang tadi Nah kita tinggal Kembali aja Kedalam model nya Yang ini Yang digunci tadi Opposite nya Disamakan Nah ini sudah kelihatan Klik aja Klik clipping mesh Nah seperti itu Teman teman Ya Saya ulangi Caranya sama Nah ini untuk Yang kegiatan Sarana Sarana maksud saya Kita perkecil dulu Simpan disini Misalkan untuk Sarana lapang Kita perkecil aja Oke Tekan enter Lalu kita perkecil dulu Siapkan untuk Angle yang pas Kunci Teman teman Dipilih Warna Abu yang ada Di belakangnya Oke Ini sudah ada ya Lalu tekan Control Lalu di klik Nah ini sudah ada Teman teman Tekan control Lalu di klik Pilih kembali Untuk Object Yang tadi ya Object yang Bangunan Atau sarananya Nah tinggal Ditekan Create clipping mesh Nah seperti itu Kalau misalkan Tertimpa Ya tinggal kita Turunkan aja Teman teman Seperti itu Sampai Si object nya Itu ada Di bagian bawah Atau Bagian Informasinya itu Ada Nah bagian Bangunan sekolahnya Teman teman Sebentar Ini Nah Ini Tulisan bangunan sekolahnya Ini tinggal digeser Ke atas Nah sebentar Geser saja Teman teman Harus ada Di bawah Tulisan Bangunan sekolah Oke Kita coba disini Masih terlalu atas Bangunan sekolah Atau yang ini Bisa di keataskan saja Nah Dengan kontrol Kurung kurawal kanan Nah seperti itu Nah jadi Si object nya Yang ini Menggunakan Clipping mesh Ya Create clipping mesh Dengan diseleksi Lalu dinaikkan Untuk Tulisan informasi Bangunannya Dengan kontrol Kurung kurawal Kanan ya Saya contohkan Satu kali lagi Teman teman Nah Kita di drag dulu Oke Tekan enter Silahkan diperkecil Untuk ukurannya Seperti itu Lalu Kita masukkan Misalkan ini adalah Ruangan aula Misalkan Ruangan kelas Boleh Nah yang ini Untuk opposite nya Kita kurangi aja Dan kita Setting dulu Untuk ukurannya Nah ini sudah Disetting Teman teman Tinggal di kunci Nah Lalu di bagian Ini ada Object nya Tekan Control Lalu di klik Nah Pilih lagi Object Bangunannya Yang tadi ya Yang tadi di kunci Nah ini Tinggal ditambahkan aja Lalu kita Create clipping mesh Nah Ini masih ada Di bagian atas Kita turunkan Ke bawah Atau Bagian yang ini Kita naikkan Teman teman Nah Dengan cara Control Kurung kurawal Kanan Turunkan kembali Untuk Bangunan kelasnya Ya Seperti itu ya Teman teman Oke Sepertinya Itu untuk Membuat frame Dan untuk Memasukkan Model Teman teman Itu sama saja Seperti yang Tadi Saya sampaikan Nah berarti Tinggal model yang Satu lagi Untuk bagian depan Bagian belakang Maksud saya Tinggal di drag aja Ini mudah Disimpan Oke Lalu Kita Gunakan Tekan Control Kurung kurawal Kiri Beberapa kali Atau Teman teman Lebih mudah Seperti yang tadi Yang ini Dinaikkan ke atas Ya Dua Duanya Sebentar Nah Oke Tekan Control Kurung kurawal Kanan Dan ini Dimasukkan Nah Seperti itu Oke Teman teman Itu Cara Penggunaannya Silahkan Di edit Untuk Rinjian Biaya Program Biasi Mungkin Bila ada Informasi Yang lain Bisa Diganti Sesuai Dengan Kebutuhan Oke Itu dulu Untuk tutorial Kali ini Silahkan Digunakan Untuk Templatenya Terima kasih Selam belajar Anesia Channel